Sebenernya dulu aku tidurnya di kamar barang simbahku, dua-duanya nanti aja gitu, awalnya sih nggak biasa, tapi kesini-sini, ya dah, mau ngikut orang, diterima aja dulu, nanti kalau udah bulan-bulan, ini mau ngeberesin baju lah, mau ngepel gitu ya, itu selalu dipantau, jangan lama-lama di kamar aku gitu ya, udah ngeliat aku tuh udah kayak ngeliat maling. Hei, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu bandingan ronyong, wabarakatuh, selamat menikmati, apa kabar kalian semuanya, semoga sudah dalam keadaan sehat dan happy tentunya, amin amin ya, selamat menikmati, jadi ini udah jam 7.36 menit, semalam aku tuh jam 11.20, aku baru selesai mandi dan langsung makan tidur, ya, biasa aku dirinya di sofa ya, hampir 5 tahun, tidur di sofa, kayak gitu aku, terus semalam juga aku sebenarnya masak banyak, cuma nggak aku bikin vlog, karena terlalu capek ya, kemarin itu udah di pagi sampai malam itu beraktifitas terus, padat banget ya doanya, jadi, aduh udah males banget pegang kamera, pegang apa itu, udah males pake banget ya, dan ini aku pagi-pagi, sebelum si mbah ku bangun, aku mau beresin dulu ya, disini terutama, karena apa kalau mbah bangun, lihat ininya penuh dengan piring mangkokku, nanti aku kena damprat, karena sebenarnya kalau habis nyuci piring itu harus direbus, tapi ini adalah maletnya itu udah mendarat dagingnya, karena udah capek banget, jadi mau tak bonger-bonger sebenarnya, sebenarnya yang aku masukin sini adalah piring mangkok yang gede, yang nggak muat di depan, masa segede ini suruh direbus yang ngel dokes, sip, keluarkan dulu, peresin, nah, ini sendok yang harusnya di depan sih, kalau yang sendok seperti ini, aku biasa taruh di laci, bisa taruh rapi juga ya, jangan sembarang, oh ini ketinggalan, satu oke, ini ini yang besar banget kalau disini, jadi aku itu kerja disini udah hampir lima tahun, udah hampir finis kontrak lagi ya, tahun depan udah finis kontrak, jadi udah hafal lokasi-lokasi penempatan piring mangkok apa, tempat-tempat nganula udah hafal ya, kita rapiin balik kemarin aku macahin piring guys, eh bukan mangkok, mangkok kecil, kecil bangkok tapi kerja disini tuh, lima tahun yang nggak mudah ya, kerja udah lama itu bukan jaminan dipercaya, kayak waktu itu kan ada tuh di vlog sebelumnya, aku nganter simbahku ke bank di pos yang kantor pos itu, ambil uang, nah disitu simbah ambil uang lumayan banyak, kali ya aku nggak tahu juga uangnya ada berapa, dan sekarang, setiap kali aku mau masuk kamarnya ini mau ngeberisin baju lah mau ngepel gitu ya, itu selalu dipantau, jangan lama-lama di kamar aku gitu ya, udah ngeliat aku tuh udah kayak ngeliat maling, begitulah ini ada tutupnya habis sarapan teh susu tadi ini bekas masak daging babi teman-teman wuhh basah, lap dulu sebenernya tinggal di rumah ini tuh, ya enak nggak enak ya, alhamdulillah enak kayak sayur, beras, apa itu segala macem udah semuanya tercukupi ya kulkas aja tuh kadang sayurnya sampe kayak pada busuk gitu ya, karena terlalu banyak belinya alhamdulillah busuknya disitu, tapi yang bikin aku nganu kadang disini udah kerja lama, tapi tetep nggak dipercaya itu ya nenekku, nenekku itu seorang yang curigaan jadi kayak memang meskipun aku udah lama disini, tapi kayak nggak ada kepercayaan sama sekali gitu ya padahal aku ya nggak pernah ngebohongin dia, apalagi masalah uang ya aku kalau nemu uang di rumah ini, meskipun cuma satu ente nggak pernah ambil selalu aku balikin amit-amit ya ibaratnya gaji kita juga udah lebih dari cukup, apalagi sekarang naik gaji ya, dulu gaji yang 17 ribu aja, aku bersyukur banget apalagi sekarang ditambahin lagi 3 ribu ente, ya alhamdulillah segitu udah banyak banget menurut aku, jadi nggak perlulah namanya milik-milik punya orang lain gitu loh guys ya nah ini manggur ganti mau taruh di depan dulu ya ini bersih sarung mananya terus ini juga mau taruh, beres ini udah bersih ya, ini semalam buat 4 anggur aku udah cuci bersih mau taruh lagi di atas jadi karena aku pendek aku harus nginjit wah ini aku di si belakang lagi ngeci baju juga ngeci baju nanti aku yang bagian di luar itu mau taruh barisin dulu mau taruh lipat-lipat biar ada tempat biar ada tempat buat ngejemur dan seperti biasa mumpung si nenek masih tidur jadi nggak banyak protes kalau udah bangun itu protes ini belum kering itu belum kering berhari-hari di luar ini aku tak masukin kesini teman-teman ini untuk meres jeruk kemarin pancinya banyak banget bukan pancinya banyak banget bukan kita beresin juga jadi dapur itu harus dalam kondisi bersih setiap hari usahakan ya teman-teman biar kita kalau masak juga seneng nyawang itu seneng gitu loh ini gelasnya kita taruh di depan ngeci gelasku jadi kalau ada yang bilang Bopi tuh kayaknya nggak pernah sedih ya selalu menikmati pekerjaan waduh sebenarnya kalau diceritain mah nggak bakalan habis ya tiba di rumah ini meskipun gajinya selalu on time libur nggak dipotong tapi itu sebenarnya satu yang bikin aku kadang-kadang nggak betah itu ya nenekku itu kadang memang sih orang tua seperti itu tapi kadang keterlaluan omongannya itu keterlaluan pake banget kayak pas aku lagi mandi kemarin aku kan cuma ngebuang air bekas rendaman hatinya dia sendiri pikir aku nyuci baju pake air panas diteriak-teriakin sampai segitunya yah segitulah jadi kalau diseritain semua nganu lah terus mungkin kalau tinggal di rumah ini juga kalian nggak banget tahan karena tidur setiap hari itu di sofa sebenarnya dulu aku tidurnya di kamar barang simbahku dua-duanya tapi aku nggak mau karena kalau tidur sama nenekku nganu apa namanya nenekku kan setiap malam itu harus bangun bangun itu pipis di ember ompol yang kayak kursi tapi kayak WC gitu jadi harus digasar geser 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 dan kebetulan itu ember ompolnya adalah taruhnya di depan tempat aku tidur dan aku tidurin di lantai jadi aduh aku kalau kayak gini nggak bisa nanti aku bisa kurus kering merontang udah kurus begini kan aku kerjaan banyak orang istirahat juga siang juga nggak tidur jadi aku kalau terus-terusin tidur di dalam kamar sama nenekku nggak bisa nanti aku bisa nggak istirahat cukup gitu ya jadi yaudahlah nggak apa-apa aku tidurnya di sofa aja gitu menikmati aja gitu awalnya sih nggak biasa tapi kesini-sini ya dah nggak mengikut orang diterima aja dulu nanti kalau udah pulang Indonesia beli kasur sendiri yang empuk beli kasur sendiri yang bagus terus dipercantik rumah sendiri gitu ya aku mikirnya gitu Alhamdulillah juga aku ada rumah sih cuma belum cantik ya moga-moga masih ada rezeki lagi ya teman-teman biar bisa mempercantik rumah terus punya kamar yang empuk-empuk punya kamar yang bagus gitu ya moga-moga sih bisa seperti itu ya antara sabar dan sabar nah menyikut orang seperti ini mau gimana lagi yang penting tetap dinikmati nikmati saja jenak aku jangan lihat-lihat dukaku ya kerja ikut orang gini ada suka dukanya seenak-enaknya ikut orang tetap nggak enak percaya deh sama aku oke aku mau lanjut mengangkatin baju ya ini aku mau ngangkat baju yang udah kering sebenernya ini bisa ditarik cuma aku males menariknya karena dibawa banyak barang nanti baju aku kotor jadi aku manjat aja manjat-manjat nggak apa-apa udah biasa bismillah aja hati-hati sendiri jangan sampai jatuh ya gitu aja ini kalau diangkatinnya pas terus nenekku bangun waduh bisa berabe bisa-bisa ngamuk dia itu dia kan ngamuk dari bangun tidur sampai mau tidur itu nggak ada aja yang diomongin kayak tiap hari itu nggak pernah bombong pikirannya tapi rata-rata jaga nenek di taiwanya seperti itu memang nggak semua ya tapi ya rata-rata jadi nggak usah kaget kalau misalkan kalian dapat job jaga nenek di taiwan rata-rata seperti ini iya ngelipetin baju guys ini baju nenekku semua baju baru nih banyak drama kemarin baju ini udah harganya 100 cente nggak muat minta dibaliki aduh di sini 2 3 3 4 5 5 5 6 6 6 6 ini memang gak dilipat tapi memang dijembring seperti itu itulah requestnya nenek yang kita turutin aja terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati